Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus korupsi bansos Dimana kemarin itu yang menjadi tersangka adalah mantan menteri sosial Judari Peter Batubara Karena jualan ini diduga menerima fee sekitar 17 miliar rupiah Angka yang cukup besar teman-teman Seorang menteri menerima fee diduga mencapai 17 miliar rupiah Ini kader dari BDI Perjuangan teman-teman Dan yang menarik teman-teman dalam korupsi itu disebut-sebut MADAM 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 ini adalah ada kaitannya dengan korupsi di bansos ini Bantuan sosial untuk pandemi COVID-19 ini Ada sosok MADAM MADAM itu kalau kita artikan adalah ibu Ada seorang ibu yang ikut bermain dalam korupsi bansos ini Dan sosok MADAM ini diungkap oleh Koran Tempu teman-teman Namanya Tempu ini adalah sejak dulu ini kritis kepada orang-orang yang melakukan tindak bidanya korupsi ini kritis sekali teman-teman Nah informasi ini ditanggapi oleh pihak KPK dan KPK ini akan menindaklanjuti terkait sosok MADAM itu Dan tentunya akan dipanggil beberapa pihak yang terkait dengan korupsi bansos ini Dan ini adalah langkah yang cukup bagus yang cukup strategis untuk dibongkar siapa-siapa sebenarnya pelaku korupsi bansos ini Apalagi ada sosok MADAM Dan sosok MADAM ini mengerikan teman-teman Siapa sosok MADAM ini Dan lebih jelasnya teman-teman kita akan baca beritanya siapa sebenarnya sosok MADAM itu Kita baca beritanya di CNN Indonesia teman-teman KPK tegaskan bakal usut sosok MADAM dalam korupsi bansos Nah ini KPK akan tegas teman-teman untuk mencari siapa sosok MADAM sebenarnya Tentu dengan bukti-bukti yang akurat nantinya Kita baca beritanya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengklaim bakal menyelidiki sosok MADAM dalam kasus dugaan rasuah bantuan sosial Bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Istilah MADAM dalam kasus korupsi bansos muncul dalam laporan koran Tempo MADAM sebagaimana dilaporkan Tempo mengacu ke seorang petinggi elit PDI Perjuangan Ini semakin jelas teman-teman MADAM itu ternyata menurut laporan Tempo adalah sosok elit di PDI Perjuangan Nah kita bisa mengira-ira siapa MADAM yang dimaksud Tetapi kita tidak bisa menyebutkan nama Memang nama itu belum dibuka oleh pihak KPK Tetapi kita sudah bisa meng-headline teman-teman Bisa menggaris bawah ada sosok MADAM di PDIP Ini yang diungkap oleh koran Tempo Nah sekarang tinggal KPK Mampu tidak untuk menangkap sosok MADAM yang ada di PDIP itu Pelaksana tugas jurubicara penintakan KPK Ali Fikri menerangkan Salah satu upaya yang ditempuh penyidik adalah Mengkonfirmasi hal tersebut kepada saksi-saksi yang dipanggil Pada prinsipnya segala informasi yang bergembang Yang kami terima Yang ada hubungan dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini Tentu akan dikembangkan lebih lanjut dengan mengkonfirmasi Kepada para saksi Kata Ali kepada CNN Indonesia.com Senin 25 Januari 2021 Jadi prinsipnya menurut KPK adalah Semua informasi masuk ini akan ditintaklanjuti Terkait dengan kasus korupsi Bansos itu teman-teman Karena korupsi Bansos ini menjadi perhatian publik Menjadi perhatian serius Karena di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan Di tengah masyarakat yang ini perlu dibantu Karena ekonominya Karena ada yang di PHK Karena perusahaan yang melalami kebangkrutan Ini kan masyarakat hari ini sangat membutuhkan bantuan Nah, di saat masyarakat butuh bantuan itu Ternyata ada juga orang yang melakukan korupsi Ini di luar perikemanusiaan Kemarin yang pernah disampaikan oleh Pak Amar Suki Ali Ini sangat tidak berperikemanusiaan Jadi sangat tajam kemarin yang disampaikan oleh Pak Amar Suki Ali Dalam perkembangan penanganan kasus ini Sejumlah politikus PDI Perjuangan diduga terlibat Selain Juliari ada nama Herman Heri dan Ehsan Yunus Keduanya adalah Ketua Komisi Hukum DPR Dan Wakil Ketua Komisi Agama dan Sosial DPR Ehsan belakangan dirotasi ke Komisi 2 Yang membidangi tugas pemerintahan dalam negeri Kepemiluan hingga pertanahan dan reformasi agraria Ternyata Herman Heri dan Ehsan Yunus ini adalah Orang-orang yang ada di DPR Berdasarkan laporan investigasi, Koran Tempo disebutkan Bahwa jatah kuota 1,3 juta paket bansos Diberikan kepada Herman dan Ehsan Perusahaan yang terafiliasi dengan Herman memperoleh 1 juta paket Sedangkan sisanya untuk perusahaan yang berafiliasi dengan Ehsan Jadi Herman dan Ehsan ini ternyata Ikut dalam program bansos itu teman-teman Dalam temuan awal KPK Juliari diduka menerima fee sebesar 10.000 dari setiap bansos Total uang yang diterima mencapai 17 miliar Dari 2 paket pelaksanaan bantuan Jadi per paket ini adalah 10.000 fee yang diterima oleh Juliari Peter Balubara Dan dikalkulasi ini jumlahnya ada 17 miliar rupiah Angka yang cukup besar teman-teman Maka pantas saja kalau Juliari Peter Balubara ini Menjadi tersangka kasus korupsi bansos Karena angkanya cukup besar Sumber dalam laporan Tempo menyebut Kuota paket yang diperoleh Herman dan Ehsan Tidak kena potongan Karena ada bagian dari madam Jadi madam ini juga menerima bagian teman-teman Penyidik KPK sendiri telah menggeledah kantor rekanan bansos Yang terafiliasi dengan Herman Setelah rumah orang tua Ehsan yang berada di Jalan Raya Hankam nomor 72 Jibayung, Jakarta Timur Dari rumah orang tua Ehsan Penyidik mengamankan alat komunikasi dan sejumlah dokumen yang disinyalir terkait dengan perkara Ali menjelaskan barang-barang yang diamankan bakal dianalisis lebih lanjut Sebelum diputuskan untuk disita atau tidak KPK menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus ini Selain Juliari, lembaga antiraswa tersebut telah menjerat dua pejabat membuat komitmen PPK Kementerian Sosial yang bernama Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono Serta dua orang dari biak swasta yaitu Ardian M. dan Heri Sidapuke Jadi ini ada lima orang teman-teman yang ditapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi Bansos ini Jadi ini luar biasa teman-teman Dan pelakunya yang menjadi tersangka ini adalah kader dari PDIP Dan yang menjadi sangat serius ternyata ada madam di sana Madam ini menurut Kurantimbo adalah elit dari PDIP Makanya ini perlu diusut Siapa madam sebenarnya Karena masyarakat ini kan penasaran Siapa yang disebut dengan madam itu Karena masyarakat ini penasaran Siapa sebenarnya sosok madam di tubuh PDIP yang menerima aliran dana itu Sesuai dengan yang disampaikan Kurantimbo Dan ini KPK harus menyelidiki secara tuntas Dan menurut saya teman-teman Pia Juliari Peter Batubara ini jangan diam Harusnya dia ngomong yang sebenarnya Ngomong yang seterbuka terbukanya Siapa sebenarnya sosok madam Dan siapa-siapa orang yang terlibat dalam kasus korupsi Bansos itu Jadi ini yang kita harapkan Kalau dia menutup-menutupi ini yang menjadi repot Jadi bicara apa adanya siapa sebenarnya sosok madam Siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini Dimongkar saja Justru masyarakat ini akan salut kepada Pak Juliari Peter Batubara Jika mau mengusut kasus ini Agar korupsi Bansos ini segera tuntas Dan pelakunya segera ditangkap dan diadilin Nah itu teman-teman pembahasan kita kali ini Terkait korupsi Bansos Ternyata tidak hanya Juliari Peter Batubara Ada sosok madam di sana Yang ini perlu diusut oleh KPK Dan KPK sendiri sudah mengatakan Tegas dia akan mengusut sosok madam Yang disebut oleh koran tempo itu Siapa itu madam Nah bagaimana dengan pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Terkait pembahasan kita kali ini Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap like Subscribe saya dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.